Ya Pemirsa Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswada mengunjungi korban bom di Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Timur. Dalam konferensi persnya, Anies mengutuk keras terjadinya bom di kampung Melayu. Kita tidak boleh gentar, Jakarta tidak boleh takut. Warga Indonesia harus selalu tetap berani. Rasa takut yang akan mereka munculkan harus kita lawan. Yang kedua, kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada warga yang bertindak cepat, kepada kepolisian yang bertindak cepat, dan secara khusus apresiasi kepada rumah sakit, tenaga medis yang langsung merawat para korban dengan baik. Tadi, saya mengunjungi empat orang yang menjadi korban peristiwa tadi malam. Saya pertama bertemu dengan Bribda Ferry, Bribda Yogi, kemudian Agung, seorang supir swasta atau karnet tepatnya, dan mahasiswi namanya Jihan. Dengan tiga pasien, saya sempat berkomunikasi, sempat ngobrol, mereka menceritakan yang mereka sudah alami, yang mereka rasakan. Ada satu pasien di ICU, saya sempat datang melihat dari dekat, memang lukanya ada di sekujur. Melihat itu, kita marah sekali. Melihat tempat itu, kita juga marah. Saya rasa, kita sebagai warga Jakarta, warga Indonesia, mari kita jaga suasana kedamaian, mari kita tingkatkan kewaspadaan, dan tidak boleh diiringi dengan perasaan gentar atau takut. Kita tidak sedikitpun boleh mundur menghadapi terorisme ini. Tapi jangan pernah kita justru mengurangi kegiatan, mengurangi aktivitas, karena itulah yang diharapkan. Apalagi terpecah-pecah, itulah yang diharapkan. Kita jaga kedamaian, kita jaga persatuan. mengenai kondisi kesehatan dan lain-lain, biar tim dari rumah sakit saja yang menyampaikannya. Silahkan, silahkan Pak, kalau ada. Bu dokter. Dari pagi, saya. Sudah, kebetulan kita sudah. Oke. Sudah cukup. Sudah pertanyaan? Pak, tadi ketika kita berkata-kata, jangan disampaikan, Pak, mungkin ada komentar dan keluarga. Ya. Saya sampaikan kepada semua, tetap bersemangat. ditangani dengan baik di rumah sakit ini. Dokternya baik, perawatnya baik. Maka, jangan khawatir. Insya Allah bisa segera recover. Dan yang kedua, saya sampaikan kepada keluarga. Keluarga yang di ICU, saya sampaikan, di depan Ananda, tunjukkan. Bapak Ibu semangat. Ya, Pak Bersa, spesial reporter Bom Kampung Melayu masih akan kembali usaha jadah berikut. Jadi, Anda tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.